Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Adi paper mint Apa kabar tahari ini semoga anda sehat saya sehat dan kita semua sehat Amin ya ramadhal amin teman-teman seperti biasa kembali saya akan membahas pencapaian youtuber Indonesia kali ini channel YouTube milik Pak Dbleh nama channelnya Pak Dekbleh Pak Dbleh ini kalau tidak salah istrinya juga seorang content creator ya teman-teman ya dari semua istri sama-sama content creator kita coba cek video terbaru dari channel ini lima hari yang lalu di-upload dan ditonton sebanyak 759.000 kali ditonton teman-teman luar biasa ya untuk video populernya dari channel ini itu Oh mana nih kayaknya ini video populernya itu dua bulan yang lalu ditonton sebanyak 724.000 kali ditonton dan lima hari yang lalu ini 759.000 kali ditonton Oke dan video terlama yang di-upload itu sekitar satu tahun yang lalu ditonton sebanyak 26.000 kali ditonton teman-teman Oke ini dia video videonya ya join sama istrinya juga kayak ini kadang join sama istrinya suami istri sama-sama content creator dan channel ini sudah mengupload 70 video untuk penambahan subscriber dari channel ini dalam satu bulan bulan terakhir itu bertambah 16.900 subscriber dan ini turun 45,1 persennya dari bulan sebelumnya begitupun dengan total penayangannya channel ini ditonton sebanyak 2 juta kali ditonton dalam satu bulan terakhir dan ini turun 32 persen dari bulan sebelumnya nah sehingga estimasi pendapatan yang diperoleh dari channel ini diperkirakan mendapatkan minimal 524 dollar sampai 8400 dollar dalam satu bulan terakhir kalau kita kompersi ke rupiah berarti sekitar 7,4 jutaan minimal yang dapat diperoleh dari channel ini dan maksimalnya itu sekitar 119 jutaan yang mampu diperoleh dari channel ini dalam satu bulan terakhir ini hanya prediksi atau estimasi berdasarkan situs dari socialblad teman-teman ya bukan pendapatan real dari konten kreator itu sendiri dan ini juga bukan gajian tetap setiap bulan ya channel YouTube ini bisa jadi bulan sebelumnya atau bulan berikutnya itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada angka ini tergantung dari banyak faktor teman-teman salah satunya yaitu total penayangan yang ada di channel ini jadi makin tinggi penayangan dari channel YouTube tersebut maka akan berbanding burus dengan jumlah pendapatan yang akan diperoleh dari channel YouTube tersebut Oke demikian video kali ini semoga menginspirasi buat teman-teman semua barangkali ada yang suami istri yang membuat channel YouTube juga bisa silahkan di cek-cek videonya ini semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi juga saya Adi sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh